Sampai jumpa di video selanjutnya Besok Christmas, jadi ganti kue dulu Nggak main gorengan dokter, mainnya kue enak-enak Padahal dia di rumah juga makan peye Oke dokter Tapi memang kalau lagi Natal ini identik dengan makanan dan minuman manis kan ya dok Iya, kalau kita berkunjung ke rumah orang juga sajiannya hampir selalu yang manis Walaupun yang asin ada ya, tapi kebanyakan manis ya Oke Paling sering kue nastar Oh iya ya Acara apapun tuh ada ya, tidak menerang agama ya Imlek ada Terus Christmas juga ada, Natal juga ada Oke, padahal kayaknya waktu itu kita pernah bahas ya dok Kalau kandungan kalori di satu kue nastar tuh lumayan banget kan Lumayan banyak Tergantung ukuran, tergantung bahan yang digunakan Tapi kisarannya antara 25 sampai 100 kalori Per satu Bukan per satu toples loh, per satu buah Yang kecil itu sahabat Sonora ya Sudah gitu, kita sekali makan nastar gak cukup satu lagi ya Ya kalau satu mah Satu toples mungkin cukup ya Itu agak ngotor-ngotorin gigi doang Kalau cuma satu gitu kan, gak kenyang Iya, iya, iya Tapi gimana sih dok, apakah nanti nih sahabat Sonora ya besok Natalan Berkunjung ke rumah teman-temannya, kerabatnya Gak boleh sama sekali minum manis, makan manis Gak puas Katanya kita harus menghormati Tuhan rumah Bener gak? Bener, rugi atuh Kalau disajiin gak dimakan Boleh, sepanjang Ingat, dalam satu hari Gula itu kita paling banyak 50 gram Alias 4 sendok makan Nah, kalau kita makan semakin banyak yang manis yang kita makan Ya harus semakin sedikit jumlahnya Jadi kalau misalnya kita udah makan 4 aja Nastar yang kecil lah katakan Taruhlah 50 kalorinya Itu kan berarti kali 4 sudah 200 Belum nanti sirupnya Belum nanti nasinya Jadi jangan semuanya banyak Jadi anda pilih yang paling ngerasa suka Misalnya doyan banget sama nastar Mau nastarnya agak banyak Yaudah, minumnya minta air putih Biar balance gitu ya Biar balance, supaya asupan total dalam satu hari itu tidak melebihi Oke, boleh makan nastar Minumnya air putih Jangan sirup ya Iya Biasa anda air putih Cuma tambah teh sama gula ya Sama aja Gak air putih sih Tapi sirupnya nyusul Boleh minta sirupnya lagi Atau minumnya terpisah ya Biasanya ya Air dulu baru sirup Susah nolak Tuh dok, kalau yang susah nolak gitu gimana tuh dok jadinya Nah, sebenarnya dengan berkembangnya jaman Dengan berkembangnya pengetahuan tentang kesehatan Itu semakin banyak orang-orang yang sadar kesehatan Sehingga semakin banyak juga rumah-rumah yang menawarkan pilihan sajian yang lebih sehat gitu Contoh, kadang-kadang Kalau dulu ya Jarang banget rumah yang menyediakan air putih doang Karena dipikirnya air putih seperti kurang menghormati Kurang menyambut tamu yang datar Masa air doang gitu ya Jadi biasanya tuh Kalaupun air, air yang berwarna Benar Tergantung Merah, hijau Mariknya sirup-sirup lagi Iya Atau kalaupun teh Tehnya biasanya bergula Dan gulanya biasanya manis banget Banyak Nah, sekarang mungkin saatnya untuk kita membuat tren yang lebih sehat Misalnya Bikin infuse water Jadi air Dalamnya masukin macam-macam buah Kan colorful ya Warna-warni kan cantik gitu Terus baunya enak Walaupun rasanya ya Tergantung buahnya sih yang dimasukin ya Benar Terus pilihan-pilihan lainnya Ya katakan misalnya kita mau menyajikan sirup Mungkin cari gelas yang ukurannya lebih kecil Karena zaman sekarang kan kita harus sadar lingkungan juga Jangan sampai buang-buang banyak-banyak plastik Gelas plastik ya Sirup kalau rata-rata Kalau gelasnya besar Enggak dihabisin Betul Karena Iya, dalam satu hari kan kita silaturahmi ke berapa rumah Enggak mungkin kita minum satu gelas Kemung juga kan Ngakalinnya Nyediain gelas yang kecil aja Terus kalau misalnya kita perannya sebagai tuan rumah Mungkin ada baiknya kita menawarkan ke tamu kita Mau minum apa Nanti tinggal tamunya Misalnya mintanya air putih ya Kasih aja Kasih aja Enggak perlu sungkan-sungkan Jangan dibujuk-bujuk gitu Aduh, teh manis aja Atau sirup aja Bisa basi deh Bikin orang Cuma biasanya namun sekarang tuh ya Di meja udah disediain air mineral gelas gitu dok Jadi mau gak mau ya minumnya air putih Paket hemat ya Paket hemat Itu sebenarnya lebih baik Lebih sehat Hanya plastiknya aja yang Benar Mungkin kalau misalnya mau dikasih option Juga dikasih di picture gitu Jadi ngambil sesuai kebutuhan aja Mau minumnya seberapa bukan dibikin